Hai tes 123 Halo guys kembali lagi di channel wbgwb Oke kali aku pengen ngasih kalian rekomendasi event yang sedang berlangsung kalian sudah tahu ya ini kan rilis kartu baru yaitu si aqua Bell sebenarnya aku kurang setuju ya sama ID GM ini ini kan kalau di KGR kan ini customnya si Bell ya daripada lu apa namanya game itu ngeluarin kartu-kartu dengan penamaan nggak jelas lebih baik itu game tuh ngeluarin versi customnya aja gitu loh jadi misalnya nih kartu versi Ori habis itu itu versi evo habis itu ada ininya recolor nya dijariin gem kostum dan terus tuh yang kalian kejar down kan lewat event tuh gem kostumnya gitu jadi misalnya ngumpulin maternya 5s dapat gem kostum gem kostum beli itu aku lebih suka sistem kayak gitu ya exchange kostum daripada daripada kebanyakan kartu-kartu nggak jelas gitu nambahin nambahin resource habis itu juga skillnya versi downgrade gitu kan aku tuh heran loh sama game tuh kenapa game tuh suka ini ya apa namanya menistakan visual visual yang bagus gitu kayak misalnya si aqua Bell ini kan visualnya bagus cuman skillnya sampah ya guys ya skillnya nih apa nih electromagnetic move itu kan koca anjir lu apa namanya ngasih electromagnetic move tapi di kartu seluncuran ya nggak ada gunanya lanjir bikin blunder itu setelah ini tuh tujuannya apa gitu kan kalian apa namanya jalan bangun landmark terus bahwa akan ngechar seal ya nggak nyambung anjir itu main TTL apa main bangkut nggak jelas sumpah kan bahwa akan ngechar seal ketika tiba di area aku kan nggak jelas ini kartu nggak jelas sama main TTL main bangkut nggak jelas ini sumpah di kartu ini tempatan water stream ya paling ujung-ujungnya ini dimainin TTL kan masalahnya tuh kartu-kartu seluncuran tuh kalau misalkan eh auto constructnya nyala itu malah bikin kalian blunder gitu loh bikin kalian blunder Kenapa karena kalau kalian bangun landmark tuh sama aja micu kopi-kopi lawan aktif itu kan jadi ya kalau dibandingin sama sama Seri Kandi ya jelas bagus Seri Kandi lah ya atau dibandingin sama si Aileen jelas bagus Aileen bagusan Aileen yang ori sih ori karena dia kan sering boncos siapa namanya Sudin yang sering boncos jadi bagusan Aileen biasa malam daripada kartu yang ngadi-ngadi ke embernya pengen pasnya tuh bener-bener saya pengen ngomong kasar tuh loh ya visual bagus jenis tangan kayak gini loh Padahal kalau misalnya dijadiin sem kostum-kostum langsung tak jajah langsung test drive itu manti ya kayaknya sampah lagi jadi setaga kebap nih enggak beli ngomong kasar nggak beli ngomong kasar nggak beli ngomong kasar yaudah kita lanjut aja ke rekomendasinya terlebih dahulu ya jadi untuk rekomendasinya kalau kalian misalnya ngejar event itu yang kalian kejar enggak ada sih guys enggak ada yang bagus kalau posisi kalian udah punya anubot itu enggak usah ngambil erepost enggak usah kalau kalian udah punya anubis karena anubis itu satu tingkat diatasnya erepost kemudian si Bell itu kalau kalian udah punya evo juni kalian enggak usah ngejar si Bell yang ori karena evo juni itu tingkatannya diatasnya si Evobel ya kompiden aqua Bell Astaga cuma menang visual Oke lanjut jadi aku tadi bilang kenapa si evo juni itu satu tingkat diatasnya si Bell ya guys ya karena si Juni itu dia pertama udah ada defense titanium dan defense titanium si Bell enggak punya defense titanium kemudian kalau si kalau si Juni itu udah punya papet serangan tambahan papet yang ngubah atau menonaktifkan skill lawan nih dalam satu lain ya kalau masalah si Bell enggak punya gitu kan punyanya cuma muter balik black hole aja gitu kan kalau si Bell enggak terus si Juni ada customnya yaitu buat nambahin biaya sewa ya kan nambah biaya sewa kalau si Bell enggak ada kalau si Bell enggak ada jadi kalian harus mikir lagi gimana buat naikin biaya sewanya entah dari uang kali-kali black hole atau dari spesif atau tarot eh enggak enggak bisa pakai tarot ya si Bell enggak bisa enggak ada lagi yaitu si Juni udah ada drawing bawaan sedangkan si Bell tuh enggak ada jadi emang bener-bener kekurangannya Bell tuh lebih banyak guys kalau Juni itu bisa attack bertubi tubi kenapa karena dia itu udah ada udah ada papet ketawang papet kalau bela itu enggak ada gitu loh jadi buat nembusin helm titan atau silauan aja susah gitu guys kalau misalnya enggak ada serangan tambahan ya oke maaf tadi ada agak segitu angguan lanjut aja dari saya mana ya Oh ya tadi udah ambas perbedaan antara Juni sama si Bell ya jadi tadi kan kekurangannya si Bell kan udah aku sebutin kan tadi yang enggak ada drawing habis itu enggak ada apalagi itu enggak ada drawing enggak ada defense enggak ada attack yang mumpuni gitu kan jadikan kita udah tahu nih kekurangannya si Bell tuh apa dibandingkan sama si Juni jadinya tentu aja si Bell tuh perlu serangan tambahan kalau misalnya kalian enggak ada serangan tambahan ya enggak bisa nge-attack gitu kan nggak bisa nge-attack jadi pendana yang cocok buat si pele itu ya kalian perlu ada drawing dan perlu ada drawing perlu ada anti TTL sebenarnya anti TTL kurung penjara bawaan pele itu enggak cukup ya kalian harus bawa kopi-kopi perlu drawing perlu anti TTL kemudian perlu attack sama perlu namain biaya sewa kan mikirnya kan susah ya guys ya mikirnya kan susah kalau si Juni kan kalian cuman HP kalian cuma perlu mikirin kalau kalau Juni kan kalian cuma perlu mikirin anti TTL sama mobilitas udah dua itu aja kan kalau Juni kan kurangnya cuman mobilitas sama anti TTL kan jadi Juni perlu bawa kopi-kopi gitu kan mobilitasnya mobilitasnya dari black hole kalau sih kalau si Bell itu udah ada juga mobilitas black hole bawaan cuman enggak ada yang buat naikin biaya sewa enggak ada gitu kan jadi kekurangannya kekurangannya si Juni itu lebih sedikit daripada beleh kalau misalnya beleh itu yang dipikirin itu penuh bener-bener banyak guys penuh berpeh dari dari drawing dari defense dari attack gitu itu kan banyak banget yang perlu dipikirin jadi kalau misalnya kalian ngambil bel tuh tetap sebenarnya enggak worth it sih kalkan posisi damia Juni itu enggak perlu ngejar belah setelahnya kalau misalnya aku pakai spesif ya aku pakai pendana spesif habis itu apalagi nih tinju sama kayak gini kayak kalau aku menggeset kayak gini ada ada kopi-kopi ada attack sama ada ini ini kan enggak ada defense ya guys ya enggak enggak ada defense ini kan defense dari mana yang enggak ada cuma dari sil aja kalau bisa hasilnya nggak aktif selesai dan langsung bangkut dong ya kan ya mungkin ada dari beberapa kalian yang melakukan inisiatif dengan pakai titanium helmet ya sama ini ya kan kayak gini kan mungkin kalian mungkin kalian kepikirannya saya seperti ini kan saya seperti ini cuman saya seperti ini tuh gimana ya ini tuh ya ini set 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 standar sih dibilang set standar sih Iya tapi cuman gimana ya eh kayak kurang gitu loh kayak atknya tuh kurang gitu nggak kalian merasa enggak sih atknya tuh kayak kurang gitu guys kayak kurang atk gitu kayak perlu perlu sekali sekali lewatin lawa tuh ngabisin dua sil gitu kayak kayak perlu banget gitu loh guys dan dan gimana ya itu ya pokoknya saya sandar tuh kayak gini cuman aku kurang suka sih untuk aku pribadi karena karena aku tuh kayak kurang bisa ngadalin persentase 60% maju-mundurnya punya Scarecrow Pantspot ya kalian tahu Scarecrow Pantspot itu kan poncosnya emang bener-bener poncos ya guys ya jadi aku lebih suka set kayak gini set standar gue yang tadi aku nggak pakai titanium pecah dadu karena si bel itu udah dapet cahadu bawaan sih harusnya sih harusnya kalau misalnya rilis araksil helmet yaitu si bel mungkin bisa bisa lebih bagus lagi sih kalau misalnya udah rilis araksil helmet tapi ya tetep aja nggak bakal melampaui Juni lah Juni tetep eh eh bentar kan si bel udah ada udah ada hasil bawaan ya tolong lanjir ya pokoknya gitulah ya saya jangkut pakai seperti ini aku sengah aku nggak pakai drawing sebenarnya tuh bisa guys kalian pakai kopi-kopi ninja tuh bisa banget pakai si bel si bel bawa drawing sama kopi-kopi ninja itu juga lumayan bagus karena si bel kan bisa pindah ke area aku ya kalau misalnya ada apa nanya pindah-pindah ke area aku itu cukup bagus juga untuk saya seperti itu cuman aku nggak punya kopi-kopi ninja sayang banget dan dan exile itu udah kayak istilahnya klop banget lah klop banget sama puter balik black hole yang dibawa si bel alternatif lain kalian bisa pakai ini ini bisa pakai Israel King punch gun dikombo sama scarecrow maju-mundur tuh juga bisa tapi aku pakai set seperti ini karena apa karena aku nggak pengen nggak pengen tolol ya guys ya nggak 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 pengen nggak pengen set barbar yang bener-bener nggak ada defense aku bener-bener butuh defense apalagi ini ada defense anti-tari jadinya cukup krusial untuk seorang beli Oke jadi saya yang aku pakai di channel tuh seperti ini ya guys ada helm scarecrow kemudian ada imunerable paint pot kemudian ada suk apa yang versi Dark Swiss Panskan sama yang terakhir ada versi Dark juga exile King kopi drone kenapa saya seperti ini itu gampang banget aku pakai titik Scarecrow buat ngabisin skill lawan langsung habis kan toncok habis itu kita bisa black hole-in misalnya entah 2012 kita apa ada berdua kita buat balik lagi ke lemar kita telah langsung attack lagi gitu kan jadi mainnya bener-bener tiju Scarecrow serang babelin dah selesai seperti itu tapi kekurangannya aku enggak ada spesif yang buat mahalin area sewa terus ada imunerable paint pot tentu saja itu buat defense ya device device dan uanya juga penting ua anti-tarik itu guys di meta sekarang itu aku bilang udah pernah bilang berkali-kali ya ua anti-tarik di meta sekarang tuh bener-bener yang wajib ya bisa kalian jangan kalian jangan kayak eh yang sebelah itu yang sebelah itu kan bener-bener gambling ya dia enggak bawa ua anti-tarik emang ya emang konyol lah anjir masa-masa-masa meta jelas-jelas magnet dimana-mana kalian gak bawa ua anti-tarik itu fatal anjir kamu gabi kamu tuh nggak bisa ngendalin helm sepenuhnya gitu helm itu cuman batas dua kali guys sekalinya udah habis ya udah nggak bisa apa-apa lah cara kalian cara sih cara sih sil juga sama aja cuman dua lapis sedangkan kayak gaya itu ya sekali roll dadu kalian tahu lah attacknya bisa bertubi-tubi paling enggak tuh gini loh guys logika tuh logika aku tuh kayak gini lebih baik apa namanya lebih baik helm kalian itu ngedefense skill kontrol atau skill tinggi nyalem musuh daripada helm kalian harus ngedefense skill tarik gitu loh logika aku tuh kayak gitu jadi kalian kalau bisa tuh Astaga Oh mengantisipasi ya mengantisipasi mengantisipasi ke segala kemungkinan eh skill-skill dari tarik itu ya kalau bisa diantisipasi kayak gitulah terus ada pendan rair counter exile King copy drone tentu saja itu buat meng-counter kartu-kartu yang suka pindah aku ada exile sama counter black hole ya kan cuman masalahnya disini guys masalah disini set seperti ini itu nggak ada kali-kalian nggak ada yang pen eh mahalin biaya sewa soalnya disini aku bener-bener nggak ada ua kali-kali black hole ua kali-kali black hole ku cuman ada di pendan black hole disini nggak ada disini enggak ada makanya makanya aku pakai bel itu jarang karena karena uanya enggak enggak bagus guys aku tuh enggak bagus ini nih usk defense sobek double ya kan enggak ada yang bagus guys enggak ada ua kali-kali itu enggak ada jadi bener-bener biaya sewanya tuh enggak ada nah terus kalian tanya terus gimana Bang gimana cara nak cara bangkutin lawannya gitu kan ya makanya itu makanya itu karena kemarin itu aku champion league mainnya di map map candy amet candy makanya aku berani pakai seperti ini gitu loh karena kemarin map candy kalian biaya sewa tuh mahal dengan kacengah dengan cara kalian ngumpulin candy ya udah kalian Barbar aja Barbar aja seperti ini aku berani set kayak gini ya gara-gara itu gara-gara ini map candy yang buat main CL cuman kalau kita udah low-an berapa B gitu ya udah susah buat kompak terus disini Oh terus disini kelemahannya si Ben lagi itu putar balik black hole-nya itu enggak enggak langsung gitu guys enggak langsung kalian bawaan dapat enggak langsung kalian dapat black umut terbalik-baliknya tapi kalian harus nunggu kalau turn turn kalian mulai dulu baru kalian bisa milih putar balik black hole ya jadi jadi itulah kekurangannya kalau dari si bel dibandingkan si dari bandingan dari aku abel ya kalau misalnya si bel itu kalau kalau lawannya misalnya nih lawannya pinter dan dan dia jalan pertama dia itu bakal cepat-cepat ngabisin Excel kalian gitu ya jadi kalian harus hati-hati kalau misalnya lawan dapat dia yang pertama lawan bakal cepat-cepat ngabisin Excel kalian karena kalau pas lawan jalan pertama itu kalian belum sempat ngambil putar balik black hole ya seperti itu ya semoga aja udah jelas kenapa setku seperti ini ya udah mungkin tanpa bahasa-bahasa aja udah langsung aja ke gameplaynya Oh ya BTW ini aku sekali-sekali enggak enggak konten ngomen ya soalnya apa ya kayak lagi kecewa lah sama game lah sama event aku abel aku kecewa loh cuma padahal padahal tuh aku nungguin nungguin ini dirilis jemnya loh nungguin dirilis jemnya si bel tapi ternyata bisa malah ya udah kehabisan ide lagi ya udah lah buru amat lah udah mungkin gitu aja langsung aja ke gameplaynya oke I'm alone here on my island floating in the sky I'm high above the world I used to now and I'm far from any danger safe from any failure guarded I found shelter in the stone I'm hiding in the blue safe between the clouds in the blue where I can be found I'm hiding in the blue was a soldier in the legions fought against the demons fought against the monsters made of gold but they stormed across Arcadia following the nature washed away the place I once called home I'm hiding in the blue I'm hiding in the blue safe between the clouds in the blue where I can be found I'm hiding in the blue safe between the clouds in the blue you can be found there a good time good this one is the place I'm hiding in the blue I am looking at the clouds in the blue safe between the clouds and the clouds and the clouds in the blue safe between the clouds and the clouds in the blue as time goes racing by I'm wishing I could be fine but I'm still so stuck on what you used to be Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton selamat menikmati